Pemirsa Polda Kalsel bekerja sama dengan Dewan Kesejahteraan Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin menyelenggarakan kajian tematik dengan tema menghancurkan dan membinasakan harta orang lain merupakan kezaliman yang diharamkan dalam Islam Ada sejumlah pesan penting yang disampaikan Ustadz Arik Usman Anugraha dalam kajiannya Pertama, yang diingat dan senantiasa disyukuri bahwa aman dan kondusifnya sebuah negara merupakan kenikmatan yang sangat besar dari Allah SWT yang dengan kondisi tersebut umat Islam bisa beribadah dengan tenang dan nyaman Meskipun kadang kekurangan dalam konsumsi makanan atau minuman Namun dengan kesederhanaan tersebut kita masih bisa merasakan nyaman dan kenikmatan dengan catatan kita hidup di tengah keamanan dan damai Karena itulah Ustadz Arik mengajak masyarakat untuk membuktikan rasa syukur itu dengan perbuatan Seperti berupaya ikut menjaga keamanan dengan melakukan hal-hal yang baik sesuai tuntutan ajaran Islam dengan menjauhkan dari perkara-perkara yang diharamkan Di antara wujudnya adalah menjauhkan diri dari tiga perkara zalim yaitu kezaliman atas hak Allah yakni zalim dengan tidak menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah SWT Kedua, kezaliman kepada diri sendiri yaitu berbuat kemaksiatan mengikuti syahwat nafsu Dan ketiga, kezaliman kepada orang lain zalim yang dimilai sangat berbahaya seperti memakan harta orang lain, menghina atau merendahkan orang lain Nabi SAW mengatakan Dalam hadith yang direwatkan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidhi Tidak boleh bagi salah seorang di antara kalian mengambil barang saudaranya baik dengan alasan canda apalagi serius Ini kadang terjadi di kalangan para remaja anak-anak muda sedang memegang sesuatu barang miliknya diambil oleh temannya dibawa lari kemana-mana sampai tertangis-tangis baru dikembalikan maaflah tadi begayaan hajak sudah menangis-tangis ini atau kadang menyembunyikan barang milik orang lain disembunyikan sendalnya disembunyikan kunci motornya disembunyikan mengambil tanpa idin ini tidak hal dan tidak boleh film liputan Banjar TV Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya oh iya like juga video-videonya komen and share terima kasih dan nyalakan notifikasinya dan nyalakan notifikasinya terima kasih terima kasih Terima kasih.